Puskesmas Beoto di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto terbakar, Senin, 16 Oktober 2023. Kondisi Puskesmas saat itu ramai karena bersamaan dengan adanya praakreditasi. Sontak pegawai Puskesmas panik berhamburan menyelamatkan diri. Tampak sebagian dari mereka berupaya mengeluarkan peralatan medis dari ruangan untuk menjauh dari lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang memicu api membakar gudang penyimpanan barang dan arsip, sekaligus ruangan cleaning service yang berada di pojok lantai dua. Api sempat merembet membakar tumpukan barang yang berada di ruangan lantai satu. Seorang saksi mata, Dewara Jasti Sakti Aji, 43 tahun, menjelaskan saat itu ia berada di Musola, bersebelahan dengan ruangan gudang yang terbakar, sekitar pukul 14.05 WIB. Saya lihat di pojokan ada asap hitam dari ruangan gudang itu pas saya tengok api sudah membesar, jelasnya di lokasi, Senin, 16 Oktober 2023. Ia mengatakan petugas Puskesmas dibantu pegawai Kominfo yang saat itu berada di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan apar, alat pemadam api ringan, dan air seadanya. Tapi tidak kunjung padam, api semakin membesar akhirnya saya inisiatif menghubungi PMK, ungkapnya. Akibat kebakaran itu, seorang pegawai Kominfo Avandi sempat pingsan lantaran menghirup asap saat berupaya membantu memadamkan api. Ada teman saya yang juga membantu memadamkan api, pingsan menghirup asap, ucap dewa. Empat mobil pemadam kebakaran Kota Mojokerto dikerahkan di lokasi kebakaran Puskesmas. Petugas Damkar akhirnya berhasil memadamkan api dan melakukan pembasahan. Polisi kini masih melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kebakaran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.